Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Ia ditemani wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka. Rombongan datang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Prabowo dan Gibran terlihat berada dalam satu mobil Alphard putih. Gibran sempat melambaikan tangan ke awak media. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solo Ardian Tokuswinarno mengkonfirmasi bahwa Prabowo datang ke Solo untuk menemui Jokowi. Namun, karena bukan atas keperluan partai, pihaknya tidak ikut mendampingi. Beliau dengan Pak Jokowi, informasi dari DPC DPD Partai tidak boleh ikut, jelasnya. Ardi menjelaskan Prabowo datang dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Ia pun mengaku mendapat kabar cukup mendadak. Sebelumnya saat blusukan ke Pasar Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka menyebut pertemuan antara Jokowi dan Prabowo hanya makan siang bersama saja. Ia, bertemu Pak Jokowi dan Prabowo, ini nanti saya sama Mas Agus, calon Bupati Boyolali nomor urut 2, Agus Irawan, mau jemput di bandara, ujar Gibran. Di singgung soal agenda pertemuan Jokowi dan Prabowo itu hari ini, Gibran hanya menyebut keduanya akan makan siang. Nanti mau makan siang dengan Pak Presiden terpilih, ucap dia. Menurut informasi yang beredar di kalangan wartawan, agenda makan siang Jokowi dan Prabowo sedianya akan bertempat di restoran Diamond Solo. Namun, belakangan agenda itu berubah dan kemudian diadakan di kediaman Jokowi di sumber. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.